Terima kasih Anda masih bersama kami dalam sungguhan sepijok berita. Puluhan penyandang disabilitas di Kabupaten Bucunegoro menggelar upacara bendera memperingati HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Upacara ini sebagai bukti rasa berbangsa dan cinta tanah air. Jiwa nasionalisme dan cinta tanah air tak hanya dirasakan warga yang normal secara fisik, melainkan juga mereka yang memiliki keterbatasan. Seperti yang ditunjukkan puluhan penyandang disabilitas yang menggelar upacara bendera di halaman rumah warga Desa Taplan, Kecamatan Kapas, Bucunegoro. Meski berlangsung sederhana, namun pelaksanaan upacara bendera yang seluruhnya diikuti peserta penyandang disabilitas sejumlah 85 orang ini berlangsung khidmat dan penuh semangat. Ketua Panitia Pelaksana Upacara, Rony Setianto menjelaskan, Upacara bendera memperingati HUT RI ke-77 ini diikuti 85 orang defable yang terdata dari 28 kecamatan sewilayah Kabupaten Bucunegoro. Harapannya agar kalangan defable tidak hanya sekedar turut merasakan momen kemerdekaan, namun diharapkan juga makin bersemangat untuk terus berkreasi dan berkarya dalam mengisi kemerdekaan maupun kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga sebagai bukti rasa nasionalisme dan cinta tanah air dari kalangan disabilitas, sekaligus juga bentuk ungkapan menghargai jasa para pahlawan. Jadi ini dari anggota PPDI Bucunegoro, jadi semua unsur, dan juga undangan instasi negeri dan pemerintah. Jadi ada sekitar undangan PPDI hampir 85, sedangkan untuk instasi sekitar 15. Harapan kegiatan ini apa Pak tujuannya? Jadi harapan kita sesuai tema kita, yaitu disabilitas merdeka. Jadi diharapkan para disabilitas khususnya yang di Bucunegoro itu nantinya mempunyai produktivitas dan kreativitas. Jadi dukungan pemerintah, masyarakat, dan dari kita sendiri itu mudah-mudahan nanti bisa berlanjur sampai seterusnya. Selain upacara, ada kegiatan lain Pak? Iya, hari ini ada beberapa kegiatan. Jadi pertama nanti ada setelah ini ada kegiatan kooperasi, setelah itu nanti ada dari IPSM, jadi yang terus lomba-lomba, dan sekitar jam bulan nanti donor darah. Jadi kita mengundang PMI. Selain upacara bendera, kegiatan juga dilanjutkan dengan beragam perlombaan dan juga pembagian kartu pembinaan untuk seluruh penyandang disabilitas yang tergabung dalam perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia, Kau Vaten Bucunegoro. Samsul Alim, JTV Bucunegoro.